Pemerintah Kota Jambi melakukan MOU atau kerjasama dengan PLN UP3 Jambi dengan meningkatkan koordinasi dalam pembersihan jaringan listrik yang ada di Kota Jambi. Senin 5 September 2022 malam, Pemerintah Kota Jambi melakukan MOU dengan PLN UP3 Jambi dalam meningkatkan pembersihan jaringan listrik yang ada di sekitar Kota Jambi. Dalam penanda tanganan kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Jambi diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ardi dan Manajer PLN UP3 Jambi Hanfi Adrian Abidin. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Ardi mengatakan bahwa tujuan MOU tersebut untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pembersihan pelindung kota yang bersinggungan dengan jaringan PLN di Kota Jambi. Ya, malam ini, Pemerintah Kota Jambi melakukan penelitian kerjasama tidak lanjut dari MOU antara wali kota Jambi dengan PLN wilayah Atraf bagian selatan. Kerjasama ini yaitu dalam rangka koordinasi untuk pembersihan tanaman pelindung kota yang bersinggungan dengan jaringan listrik atau PLN yang ada di Kota Jambi. Kaitan itu, apabila ada pohon-pohon yang mengganggu aliran listrik, maka kita akan berkonderasi untuk segera melakukan pemakasan pohon-pohon atau kalau memang ada pohon yang tidak baik, kita akan melakukan penerbangan pohon. Sandi, Cek TV, melaporkan.